Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa harga komoditas secara dominan kompak mengalami penguatan di tengah melandainya data inflasi Amerika Serikat. Hal ini meningkatkan keyakinan The Fed akan membangkat suku bunga di tahun ini, suku bunga yang berendah didorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan permintaan komoditas tertentu. Harga batubara menguat kembali berada di level psikologi 140 dolar Amerika per ton. Harga batubara menguat seiring dengan cuaca yang lebih hangat dari perkiraan, serta China dan India yang masih bergantung pada batubara. Dikutip dari rata Refinitif, di perdagangan Rabu atus tempat harga batubara Ice Newcastle untuk kontrak Juni ditutup di level 140 dolar Amerika per ton atau menguat 0,97 persen. Harga batubara balik arah setelah terkoreksi 5 hari perdagangan beruntun. Harga emas menguat signifikan dan kembali mendekati level tertinggi sepanjang masa. Mengutip Refinitif, di perdagangan Rabu harga emas spot ditutup di 2.386,04 dolar Amerika per troy ons, melesat 1,19 persen. Harga tersebut adalah yang tertinggi sejak 19 April 2024. Harga emas melanjutkan penguatannya di perdagangan kami sepagi, naik 0,14 persen menjadi 2.389,53 dolar Amerika per troy ons. Harga emas telah menguat selama 3 hari perdagangan beruntun seiring pelemahan dolar Amerika Serikat dan melambatnya inflasi Amerika. Meningkatkan kemungkinan The Fed akan memakas suku bunga. Harga minyak dunia melanjutkan penguatan di perdagangan Kamis setelah data inflasi Amerika Serikat melandai, meningkatkan harapan pemakasan suku bunga The Fed. Suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi biaya pinjaman sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta permintaan minyak. Sentimen kenaikan harga juga datang dari menurunnya pasokan minyak mentah Amerika Serikat. Harga minyak mentah brand dibuka naik 0,5 persen menjadi 83,14 dolar Amerika per barrel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI menguat 0,5 persen di 79,05 dolar Amerika per barrel. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan bagaimana update yang terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dimana minyak WTI menguat pemirsa di 0,41 persen di level 78,95 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat cukup signifikan di 2,56 persen di 19.564 dolar Amerika per matikton. Emas melemah di 0,10 persen di 2.392,60 dolar Amerika per barrel. Sementara CPO juga melemah di 0,95 persen di 3.875 ringgit Malaysia per tonnya.